Jadi jalur kita lewat jalur pesisir ya, jadi bukan lewat jalur turi Dumai. Jalan tidak ada, air tidak ada. Susah betul. Itu belukar apa kebun sawit? Belukar apa kebun sawit yang terbakar? Langkah tercepat dengan pemadaman, pasti kalau seperti ini bisa terintegrasi. Yang pertama langsung kontak yang waterbombing ya, mumpung masih kecil ya. Siapa yang namakan pertama, Damkar? Ada Damkar sama anggota kita kan, satu orang nama Nizam kan, kita dipanggil kemari. Sekarang kan kita lagi, kok aku dipanggil aku lagi? Ketika kita stop ini minggu dari sana, tolong tuh anggota Pak Aris mau ke pos Damkar. Tapi anggota asing aku lagi nih, tapi tidak, pergi aja kamu situ, anggota kan ada sama anggota Damkar kan. Mari saya ibu, kecilan langsung, masih jantung sedikit-sedikit pergi kan, ini yang bertanya, apa ini nanti gitu kan. Berapa hari ini hujan terus ya? Hari ini mana Pak? Hari ini mana? Iya. Kemalam aja. Kemarinnya hujan hujan. Tadi di jalan dari Parking sih, hujan lebat. Dari debal sih Pak, ini hujan lebat. Iya. BRG maupun juga KLHK bekerja sama, itu pencegahannya, salah satunya berupa pembasahan. Jadi kegiatan pencegahannya kan macam-macam ya. Ada dari patroli, ada dari sosialisasi masyarakat agar tidak pakai api, perusahaan menggunakan program desa bebas api mereka, meminjamkan ekskavator mereka untuk buka lahan di desa sekitar gitu ya. Dari BRG menekankan, terus sementara ini dengan pembasahan. Kita juga tidak akan berhenti di pembasahan juga, jadi kita akan melihat juga program perusahaan yang membantu masyarakat tidak pakai api di daerah gambut. Kita lagi mengamati, mengkaji, apakah itu bisa dijadikan program wajib. Ya, ini memang kalau sudah ada drone ya, dilengkapi setiap posko seperti macam ini, dilengkapi drone, pengecekannya bisa lebih akurat. Dan melihat betul-betul seperti apa keadaan api dan mungkin drone-nya bisa membantu juga akses masuk. Iya, cari jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.